Laga Big Night bukan kegelapan Liga 1 2022-2023 antara persebaya kontra Bali United di Stadion Gelora Bungtongo, TBT, Surabaya tidak bisa dihindari. Dua tim besar bakal terlibat duel sengit, Jumat tanggal 2 September 2022 sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pelatih Bali United Stefano Teco Cugura membawa 23 pemain untuk menghadapi skuad Bajo Ijo yang bermain di kandangnya sendiri. Teco terang-terangan mewaspadai para pemain muda persebaya yang dikenal bermain solid, kulit, dan terengginas. Menjelang duel sengit ini, Bali United sendiri patut mewaspadai sejumlah penggawa persebaya Surabaya. Berikut ini diantaranya dilansir dari situs klub. 1. Andre Cobra, Octavian Shah Berusia 19 tahun, Andre Octavian Shah telah menunjukkan permainan solid di lini tengah persebaya. Berduet dengan Alwi Selamat di posisi gelandang bertahan, pemilik nomor punggung 8 itu tampil mengesankan melawan PSS Sleman tanggal 27 Agustus tahun 2022. Pemain yang memiliki julukan Cobra tampil disiplin mengurung pemain kreatif Super Elja, Ze Valente sehingga tidak ada suplai bola matang bagi PSS Sleman. Beberapa kali, Andre Cobra tanpa ragu langsung memutus pergerakan sang rival. 2. Muhammad Hidayat Muhammad Hidayat menjadi salah satu sosok sentral di lini tengah persebaya sejak 2017 silam. Mampu bermain sebagai gelandang bertahan maupun gelandang tengah, pemilik nomor punggung 96 ini tampil solid sebanyak 7 laga bersama Green Force. 3. Rizky Rido Bek tengah persebaya Rizky Rido Ramdhani menjadi sosok sentral di jantung pertahanan persebaya. Rizky Rido tidak pernah aksen dalam 7 laga terakhir persebaya. Laga persebaya versus PSS Sleman, Rizky Rido membantu Tung Bajo Ijo mengamankan catatan Mirbubo. Sepanjang 90 menit bermain, Rizky Rido melakukan 11 kali sapuan untuk menghalau serangan Super Elja. Berkat performanya tersebut, Rizky Rido masuk ke dalam susunan BSC Liga 1 bukan ketujuh bersama kompatnyanya, Aldi Sleman. 4. Marcelino Ferdinand Gelandang muda Marcelino Ferdinand baru mendapat kesempatan turun lapangan hijau dalam 4 laga terakhir bersama persebaya. Pelatih persebaya Aci Santoso baru memainkan pemain timnas U19 ini setelah sembuh dari cedera hamstring. Selepas pulih, pemain berusia 17 tahun itu langsung kembali menjadi andalan di skuad Bajo Ijo. Pertandingan pekan ke-6 menghadapi PSIS Semarang menjadi ajang Marcelino mempuktikan kualitasnya. Marcelino Ferdinand berhasil menjadi penyelamat bagi persebaya berkat gol tunggalnya menjelang peluit panjang berbunuh. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti sukses menghujam gawang PSIS Semarang yang dikawal oleh Aldilar Leredondo. Marcelino pun terpilih sebagai base yang player of the week tekan ke-6-3-1 berikan penampilan impresifnya selama 90 menit bermain. 5. Alwi Selamat Berstatus sebagai kapten tim, Alwi Selamat menunjukkan aura kepemimpinannya di dalam skuad bersebaya. Bertugas sebagai gelandang bertahan, pemilik nomor punggung 88 itu tampil api khususnya saat menghadapi PSIS Semarang. Alwi yang bermain sebagai starter dan bermain penuh berkontribusi memberikan asis melalui sepang pojok untuk gol semata wayang Silvio Rodriguez pada menit ke-29. Berkat ketenangan dan ketegasannya di lapangan tengah, Alwi Selamat berhasil terpilih ke dalam skuad BSC Pekan ke-7-3-1-2022-2023. Pada laga melawan PSIS Semarang, Alwi Selamat melepaskan 4-4 kunci yang murut membuat bersebaya menang tipis 1-0 atas skuad Mahesa Jenar. 6. Silvio Rodriguez Pereira Jr. Silvio Rodriguez Pereira Jr. telah bermain 6 laga bersama persebaya. Berposisi sebagai striker, pemain asal Brazil yang memiliki nama panggilan Juninho ini mulai menunjukkan tajinya dengan mencetak 3 gol dan 1 asis untuk skuad Bajul Ijo. Pemilik nomor punggung 94 itu sukses mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi PSS Sleman 27-8. Memanfaatkan umpan matang sepakan pojok dari Alwi Selamat, Silvio sukses menuntaskannya dengan sundulan ke gawang Super Elja. Terima kasih telah menonton!